Hina Kelana Bab 89 Beramai-ramai menolong Ing-ing Leng Hau Tiong menjadi teringat kepada kejadian di Ngoropah Kang tempoh hari ketika berbagai golongan orang Kang Ong sama menyanjung Ing-ing Lalu teringat pula waktu si Nona menjadi marah, kontan tiga orang lantas mencukil biji matanya sendiri Sekarang diketahui Ing-ing terkurung di Siaolin Si Sudah tentu semua orang ingin pergi menolongnya tanpa menghiraukan dirinya sendiri Bok Supek, tanya Leng Hau Tiong Tadi engkau mengatakan bahwa beramai-ramai mereka berebut menjadi kepala dan bertengkar sendiri Sebenarnya bagaimana duduknya perkara Bok Tai Sian Sing menghela nafas Katanya, dasar petualang dan orang-orang tersesat Selain mereka mau tunduk di bawah perintah YIM Tai Sio Chia Biasanya mereka sama sombong dan tak kabur, suka berkelahi dan ingin menang sendiri Satu sama lain tidak mau saling mengalah Sekarang yang dihadapi adalah Siaolin Pei Mereka bersepakat untuk mengumpulkan kawan sebanyak mungkin dan menuju ke sana dengan berserikat Untuk berserikat dengan sendirinya harus ada seorang pemimpin Kabarnya lantaran berebut menjadi pemimpin perserikatan Selama beberapa hari ini mereka telah saling bergeberak Banyak yang terluka dan bahkan ada yang mati Leng Hau Laut, ku kira kau perlu lekas-lekas ke sana Hanya kau saja yang dapat mengatasi mereka Apa yang kau katakan tentu tiada satupun yang berani membangkang Hahaha Leng Hau Tiong tahu apa yang dikatakan Bok Tai Sian Sing itu memang tidak salah Tapi ia pun tahu sebabnya gembong-gembong Kang Oulu itu mau tunduk padanya hanya karena pengaruh ingin saja Kehak kalau hal ini diketahui si Nona tentu tidak akan marah-marah lagi Memang diketahuinya si Nona sangat mendalam cinta padanya Hanya saja perasaan cinta itu malu untuk ditonjolkan secara terang-terangan Terutama kalau ada orang mengatakan si Nona cuma bertepuk sebelah tangan saja karena cintanya tak terbalas Aku harus membalas maksud baik ingin Demikian pikir Leng Hau Tiong Aku harus membuat semua orang Kang Oung sama mengetahui bahwa aku pun sangat mencintai Y.I.M. Sio Chia Dan tidak segan mengorbankan jiwa baginya Aku harus pergi ke Sio Lim si seorang diri Paling baik kalau aku dapat menyelamatkan dia Kalau tidak sedikitnya aku harus membuat gempar agar setiap orang tahu akan usahaku untuk menyelamatkan dia ini Begitulah kemudian dia berkata kepada Bok Tai Sian Sing Ting Sian dan Ting Yat Supek dari Hing Sanpei sudah menuju ke Sio Lim si untuk meminta Hong Ti yang Sio Lim si sudi melepaskan Y.I.M. Sio Chia Agar tidak mengakibatkan banjir darah Oh, pantas, pantas ujar Bok Tai Sian Sing Makanya aku sangat heran orang yang begitu prihatin seperti Ting Sian bisa memercayai kau mendampingi anak muridnya yang masih muda belia itu dan dia sendiri berangkat ke lain tempat Kiranya dia hendak menjadi juru damai bagimu, Bok Supek Setelah mengetahui hal ini Sio Tit menjadi sangat gelalisah dan ingin terbang ke Sio Lim si kalau bisa untuk menyaksikan bagaimana hasil usaha kedua sutai yang baik hati itu Kata Leng Ho Utyong Cuma para suci dan sumo Ai Hing Sanpei ini adalah kaum wanita semua Bila di tengah jalan nanti mengalami apa-apa, hal ini menjadi serba salah bagiku Jangan khawatir, boleh kau pergi saja, kata Bok Tai Sian Sing Sio Tit boleh berangkat dulu, tidak berhalangan Leng Ho Utyong menegas dengan girang Bok Tai Sian Sing tidak menjawab lagi, ia ambil rebab yang disandarkan di tepi bangku, lalu mulai memetiknya Leng Ho Utyong tahu, sekali Bok Tai Sian Sing menyuruhnya berangkat, itu berarti menyanggupi akan menjaga anak murid Hing Sanpei Maka cepat ia memberi hormat dan mengucapkan terima kasih Sesama engkau gak tiampai adalah layak kalau aku membantu Hing Sanpei Perlu apa kau mengucapkan terima kasih segala ujar Bok Tai Sian Sing dengan tertawa Kalau kelakuanmu ini diketahui ya I.M. Sio Tia itu mungkin gak akan cemburu Setelah mengucapkan terima kasih lagi, segera Leng Ho Utyong melangkah pergi dengan cepat menuju ke utara Suara rebab Bok Tai Sian Sing makin lama makin sayup-sayup, sangat memilukan kedengarannya di malam sunyi tanpa berhenti Leng Ho Utyong berjalan cepat sejauh beberapa puluh li, terasa tenaga dalam timbul tak terputus, sedikit pun tidak terasa lelah Paganya sampailah dia di suatu kota, ia masuk suatu rumah makan, sekaligus ia menghabiskan tiga mangkuk bakmi Keluar dari rumah makan itu, tiba-tiba dilihatnya dari depan datang suatu rombongan orang Seorang di antaranya pendek gemuk, jelas dikenalnya sebagai satu di antara Hong Ho Lo Co, yaitu Loh Tau Chu Dengan dirang Leng Ho Utyong terus berteriak, hei, Loh Tau Chu, apa kabar melihat Leng Ho Utyong? Seketik air muka Loh Tau Chu berubah aneh, setelah ragu-ragu sejenak, mendadak ia lolos goloknya Tanpa curiga Leng Ho Utyong mendekati dan bertanya lagi, bagaimana dengan Chow Jan Jiu? Belum habis ucapannya, kontan golok Loh Tau Chu membacok ke arahnya, serangannya sangat kuat, hanya incarannya sangat tidak tepat, sedikitnya selisih satu dipa dari bahu Leng Ho Utyong Tentu saja Leng Ho Utyong kaget, cepat ia melompat mundur sambil berseru, hii, Loh Sian Sing, aku, aku ini Leng Ho Utyong sudah tentu aku tahu kau Leng Ho Utyong, kata Loh Tau Chu Wahai dengarkan kawan-kawan, tempo hari Seng Koh pernah memberi perintah, siapa saja yang memergoki Leng Ho Utyong harus membunuhnya Apakah perintah Seng Koh itu masih kalian ingat ya, tahu selu semua orang beramai-ramai Walaupun begitu mereka berkata, tapi mereka hanya pandang memandang saja satu sama lain, air muka mereka sangat aneh, tiada seorang pun yang lolos senjata dan maju menyerang, bahkan ada di antaranya hanya tersenyum-senyum saja, sedikit pun tidak bersikap memusuhi Muka Leng Ho Utyong menjadi merah, teringat olehnya perintah ingin kepada Loh Tau Chu dahulu itu agar disiarkan ke dunia Kang Ho Utyong agar setiap orang membunuh Leng Ho Utyong bila melihatnya Maksud perintah itu pertama-tama agar Leng Ho Utyong terpaksa mesti mendampinginya senantiasa Kedua, supaya setiap orang Kang Ho mengetahui bahwa ingin tidak keseng-sem kepada Leng Ho Utyong, sebaliknya sangat benci padanya Rupanya perintah yang disiarkan Loh Tau Chu itu agaknya tidak dipercayai oleh orang-orang Kang Ou itu Kemudian berita tentang dikurungnya ingin di Siaulim Si dalam usahanya menyelamatkan jiwa Leng Ho Utyong dibocorkan pula tanpa disengaja oleh anak murid Siaulim Pei Seketika dunia Kang Ou menjadi gempar Setiap orang memuji cinta murni ingin itu, tapi juga tertawa geliakan sifat tinggi hatinya itu Sudah terang jatuh cinta, tapi tidak mau mengaku dan malahan sengaja menutup-nutupi perasaannya Hal ini tidak cuma diketahui oleh orang-orang Kang Ou yang tunduk di bawah perintah ingin Bahkan orang-orang yang golongan Cing Pei juga mendengar berita itu dan sering dibuat bahan percakapan yang menarik Sekarang munculnya Leng Ho Utyong secara mendadak mau tak mau memikin Loh Tau Chu dan kawan-kawannya itu melengak Leng Ho Utyong Chu, demikian kata Loh Tau Chu pula, meski sengkoh ada perintah agar aku membunuh kau tapi ilmu silatmu teramat tinggi Bacokanku tadi tidak mengenai kau, malahan engkau yang telah mengampuni jiwaku karena tidak balas menyerang Sungguh aku harus berterima kasih padamu Nah, para kawan telah ikut menyaksikan, bukan kita tidak mau membunuh Leng Ho Utyong Chu Yang benar adalah karena tidak mampu membunuhnya Aku Loh Tau Chu tidak mampu, tentu saja kalian lebih-lebih tidak mampu Betul tidak betul jawab orang banyak yang gelap tertawa Kita telah bertempur mati-matian dan kehabisan tenaga Tapi siapapun tidak mampu membunuh Leng Ho Utyong Chu, terpaksa kita akhiri bertempur Sekarang boleh kita coba bertempur minum arak saja Coba saja siapa yang mampu membinasakan Leng Ho Utyong Chu dengan arak agar kelak dapat dipertanggungjawabkan kepada sengkoh Bagus, usul yang bagus teriak orang banyak sambil tertawa terpingkal-pingkal Sebagian lantas menyambung pula, sengkoh hanya menyuruh kita membunuh Leng Ho Utyong Chu dan tidak menentukan apa harus pakai senjata atau tidak Kalau kita bikin dia mati mabuk dengan arak kan juga boleh Ini namanya tidak dapat melawan dengan tenaga harus dilawan dengan akal Riuh ramailah sorak-sorai mereka Berbondong-bondong mereka mengiring Leng Ho Utyong menuju suatu restoran yang paling besar di kota ini Empat puluh orang lebih memenuhi empat meja besar Belum mereka berduduk semua sudah ada beberapa orang di antaranya berteriak-teriak minta dibawakan arak Sejak minum arak enak keluaran turfan bersama Tan Jing Sing di Hang Chiu tempoh hari Sebegitu jauh Leng Ho Utyong tidak sempat minum arak lagi sepuas-puasnya Terkadang ia pun suka minum sendiri, tapi rasanya hampa karena tak berteman Sekarang ia benar-benar gembira menghadapi gembong-gembong Kang Ho yang berjiwa tulus Begitu ambil tempat duduk segera ia bertanya, sebenarnya bagaimana keadaan sengkoh? Sungguh aku sangat cemas baginya, mendengarkan Leng Ho Utyong memerhatikan keselamatan ingin Orang-orang itu menjadi girang, Lut Tau Chiu lantas menjawab Kawan-kawan telah menetapkan tanggal 15 bulan 12 yang akan datang ini akan berangkat ke Siaulim Si untuk menyambut pulangnya sengkoh Akhir-akhir ini berhubung berebut menjadi Beng Chiu, pemimpin atau ketua serikat, para kawan telah bertengkar tidak habis-habis Sekarang semuanya akan menjadi beras dengan datangnya Leng Ho Kong Chiu Siapa lagi yang cocok menjadi Beng Chiu jika bukan engkau tepat, seru seorang tua Ubanan Asalkan Leng Ho Kong Chiu yang memimpin, andaikan ada kesulitan dan sengkoh tak dapat disambut pulang untuk sementara Asal beliau mendapat kabar tentang usaha Leng Ho Kong Chiu ini tentu juga beliau sangat girang Maka jabatan Beng Chiu ini benar-benar sudah ditakdirkan harus diduduki oleh Leng Ho Kong Chiu Siapa yang menjabat Beng Chiu adalah soal kecil, kata Leng Ho Utyong Yang penting adalah sengkoh harus diselamatkan Untuk mana sekalipun badanku harus hancur lebur juga aku siap saja Ucapan Leng Ho Utyong ini bukan bualan belaka Ia benar-benar berterima kasih atas pengorbanan Ing-ing Kalau dia diharuskan mati bagi Ing-ing memang tidak perlu disangsikan lagi akan segera dilakukannya Sekarang perasaannya ini sengaja diucapkannya di hadapan orang banyak Ing-ing tidak lagi dicertai orang karena si nona hanya bertepuk sebelah tangan alias cinta tak terbalas Maka senang dan legalah semua orang mendengar pernyataan Leng Ho Utyong itu Mereka sama mengakui pandangan sengkoh ternyata tidak meleset terhadap pemuda pilihannya Si orang tua beruban tadi si jit bernama Ko Dengan tertawa ia berkata lagi Kiranya Leng Ho Utyong memang seorang kesatria yang berbudiluhur dan bukan manusia berhati dingin Sebagaimana disiarkan orang dahulu Selama beberapa bulan cahaya terjebak oleh perangkap orang jahat dan terkurung Maka hampir tidak mengetahui segala sesuatu kejadian di dunia Kang O Namun rasa rinduku kepada sengkoh siang dan malam membuat rambutku hampir rubanan Kota Leng Ho Utyong Marilah mari, terimalah rasa terima kasihku atas bantuan dan perjuangan saudara-saudara sekalian Atas keselamatan sengkoh Menyusul ia terus berbangkit dan sama menghabiskan satu cawan arak bersama orang banyak Lalu ia berkata lagi Losian Singh, kau bilang para kawan sedang bertengkar rebutan jabatan Beng Cu Rupanya urusan ini tidak boleh ditunda Marilah kita lekas berangkat ke sana untuk menghentikan persenketaan mereka Entah sekarang mereka berkumpul di mana mereka berkumpul di Hang Popeng Jawab Loh Tau Chu Hang Popeng Di mana letak tempat itu tanya Leng Ho Utyong Di lereng pegunungan di barat kota Siang Yang Tutur Loh Tau Chu Jika demikian, marilah kita lekas makan minum, lalu cepat menyusul ke sana Begitulah di tengah perjalanan mereka bertemu pula dengan dua rombongan orang-orang gagah yang juga sedang menuju ke Hang Popeng Gabungan tiga rombongan jumlahnya sudah ada seratus orang lebih Leng Ho Utyong jalan berendeng dengan Loh Tau Chu Ia tanya orang tua itu Bagaimana keadaan putri Musi Siowih? Apakah sudah baik banyak terima kasih atas perhatian Kong Chu Sahut Loh Tau Chu Dia belum baik sama sekali Tapi juga tidak terlalu buruk Ada suatu pertanyaan yang selalu menggoda pikiran Leng Ho Utyong selama ini Melihat orang-orang lain rada ketinggalan jauh di belakang Segera ia tanya pula, semua kawan sama mengatakan utang budi kebaikan kepada Seng Koh Chai Hai sungguh-sungguh tidak mengerti Usia Seng Koh masih muda belia Kira bagaimana dia bisa menanam budi kebaikan kepada kawan-kawan Kang Ho Sebanyak ini Kong Chu benar-benar tidak tahu seluk-beluk soal ini Tanya Loh Tau Chu sambil berpaling ke arahnya Tidak tahu, jawab Leng Ho Utyong Kong Chu bukan orang luar Mestinya tidak perlu dirahasiakan Cuma setiap orang sudah pernah bersumpah kepada Seng Koh bahwa rahasia ini takkan dibocorkan Maka terpaksa mohon Kong Chu sudi memaafkan Jika demikian, baiklah jangan kau ceritakan Kelak Seng Koh yang menceritakan sendiri kepada Kong Chu kan jauh lebih baik ya Semoga selekasnya akan tiba hari yang diharapkan ini Kata Leng Ho Utyong Ketika rombongan besar mereka sampai di Hang Popeng Sementara itu sudah jauh malam Dari jauh sudah terdengar hiruk pikuk orang saling caci maki diseling suitan dan teriakan Sesudah dekat, di bawah sinar bulan Leng Ho Utyong melihat di suatu tanah lapang yang dikelilingi lereng-lereng bukit itu berkumpul orang sedemikian banyaknya Sedikitnya ada ribuan Jabatan Beng Chu selamanya hanya dipangku oleh satu orang saja Demikian terdengar seorang berteriak dengan marah Sekarang kalian bernam ingin menjadi Beng Chu sekaligus Lalu Beng Chu macam apakah ini kami bernam merupakan satu orang dan satu orang sama dengan enam orang Asal kalian sama tunduk kepada kami bernam saudara Maka berarti kami sudah menjadi Beng Chu Nah, jangan kau banyak bacot lagi Kalau rewa lagi bukan mustahil kami akan membesar tubuhmu menjadi empat potong Demikian teriak seorang lain Tanpa melihat orangnya segera Leng Ho Utyong dapat mengetahui pembicara terakhir itu adalah satu di antara tokok laksian Hanya suara mereka bernam saudara itu satu sama lain hampir mirip Maka sukar dibedakan siapa yang berbicara Rupanya pembicara pertama tadi menjadi ketakutan oleh ancaman itu dan tidak berani buka suara lagi Tapi orang-orang banyak itu jelas tidak mau tunduk kepada tokok laksian Ada yang berteriak-teriak mengejek dari jauh Ada yang mencaci maki secara sembunyi-sembunyi di pelosok yang gelap Bahkan ada melemparkan batu dan menaburkan pasir ke tengah kalangan Suasana menjadi kacau Siapa yang melempar batu padaku teriak tolap sian Ayahmu jawab satu orang dari tempat yang tak kelihatan Apa? Kau adalah ayah kakaku seru toho asian dengan gusar Belum tentu sahut seorang lagi Serentak gemuruhlah gelak tertawa beberapa ratus orang Kenapa belum tentu tanya toho asian bingung Aku pun tidak tahu Sebab aku cuma punya seorang anak Sahut lagi seorang lain Anakmu hanya satu Apa sangkut pautnya dengan aku kata toho asian Tidak ada sangkut pautnya dengan kau Besar sangkut pautnya dengan saudaramu Seru seorang dengan gelak tertawa Apa barangkali ada sangkut pautnya dengan aku Tanya toh kan sian Mungkin harus lihat wajahmu mirip Tidak kata orang tadi dengan tertawa Apa maksudmu mirip wajahku tanya toh sian Coba kau maju, buat apa maju Kau sendiri boleh bercermin saja Sahut orang itu tertawa Mendada empat sosok bayangan melayang ke arahnya Dengan cepat luar biasa Kontan orang yang bicara itu dicombot dari tempat yang gelap Ternyata orang itu tinggi besar Sedikitnya ada 200 kati Tapi kaki tangannya kena dipegang oleh tokok sisian Sedikitpun dia tidak bisa berkutik Setelah diseret keluar Di bawah sinar bulan dapatlah muka orang itu terlihat jelas Tosit sian lantas berkata Tidak mirip Masakah wajahku seburuk ini? Loh sam, mungkin mirip kau Cis, memangnya kau lebih cakep daripadaku semprotokisian Sedemikian banyak yang hadir disini Boleh suruh mereka menjadi juri Sebenarnya semua orang merasa geli melihat wajah tokok laksian yang lebih buruk daripada siluman itu Tapi mengaku cakep sendiri Namun demi melihat laki-laki tinggi besar itu setiap saat dapat dirobek menjadi empat potong oleh sisian itu Mereka menjadi kebat-kebit dan tidak dapat tertawa lagi Leng Houtiong kenal watak tokok laksian Bukan mustahil tawanan mereka itu akan dibeset Maka cepat ia berseru Tokok laksian Bagaimana kalau aku Leng Houtiong yang menjadi juri bagi kalian Semelari bicara ia terus muncul dari tempat sembunyinya Mendengar nama Leng Houtiong Seketika gemparlah semua orang Beribu pasang metel terpusat kepadanya Tapi Leng Houtiong tanpa berkedip terus menatap ke arah tokok laksian Katanya pula, silakan kalian lepaskan dulu kawan itu Dengan demikian barulah aku dapat menilai wajah kalian dengan jelas Terhadap Leng Houtiong memang tokok laksian mempunyai kesan baik Segera mereka melepaskan tawanan itu Ternyata perawakan laki-laki itu benar-benar sangat kekar Namun begitu mukanya tampak pucat seperti mayat Maklum ia pun insaf bahwa jiwanya seakan-akan baru saja lolos dari pintu akhirat Badannya menjadi gemetar meski ia coba tabahkan diri sekuatnya Maksudnya hendak mengucapkan terima kasih Tapi giginya sampai ikut gemerutuk dan suaranya terputus-putus Melihat laki-laki itu cukup cakep Tapi dalam keadaan ketakutan Segera Leng Houtiong berkata kepada tokok laksian Keenam toheng Menurut pendapatku Wajah kalian sama sekali berbeda daripada wajah kawan ini Kalian jauh lebih cakep Lebih bagus Lebih gagah Lebih ganteng Siapa saja yang melihat kalian tentu akan jatuh cinta Maka terdengarlah gelap tertawa orang banyak Ya, benar, timbrung lo tau cu Menurut pendapatku, kesatria di seluruh jagad ini Bicara tentang ilmu silat memang banyak yang liai Tapi bicara kecakapan muka Wah, siapapun tiada mampu melebihi tokok laksian Mendengar diri mereka dipuji oleh Leng Houtiong dan lo tau cu Keruan tokok laksian sangat senang Mereka tidak tahu gelap tertawa orang banyak itu adalah ejekan Sebaliknya mengira mereka benar-benar mengagumi kebagusannya Kemudian lo tau cu Berseru Wah, nasib kawan-kawan benar-benar sangat mujur Tadi di tengah jalan kami telah ketemukan Leng Houtiong Seorang diri sedang menuju ke Siaolin Si buat menyambut pulangnya sengkoh Ketika mendengar kita sedang berkumpul di sini Beliau lantas mampir ke sini untuk berundingan dengan kita Menurut pikiranku Bicara tentang kecakapan muka memang benar tokok laksian nomor satu Seketika ramai pula gelap tawa orang banyak Cepat lo tau cu memberi tanda berhenti Lalu sambungnya Tapi kepergian kita ini harus menghadapi Siaolinpei Urusan sengkoh yang maha penting ini rasanya tidak terlalu erat hubungannya dengan soal kecakapan Maka menurut pendapatku Marilah kita mendukung Leng Houtiong cu sebagai Beng cu kita Mohon beliau mengatur siasat dan memberi perintah kepada kita Entah bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian Semua orang mengetahui terkurungnya Mereka lantas bersorak gembira demi mendengar Leng Houtiong sendiri lebih-lebih kikuk Ia pun tidak dapat menyangkal cinta ingin padanya yang bukan rahasia lagi bagi orang-orang Kangow itu Kalau menyangkal tentu juga akan membuat malu ingin Sebaliknya kalau terang-terangan mengaku akan memperistrikan si nona Rasanya kelak masih akan banyak menghadapi rintangan Apalagi juga tidak layak mengaku terang-terangan begitu Maka terpaksa ia bungkam saja Tiba-tiba Toyab Sian menimberung Wah, dia mendapat bini menjadi Beng cu pula Sungguh terlalu enak baginya Kalau kita pergi membantu dia menolong bininya Maka jabatan Beng cu ini harus diserahkan kepada kami bernam saudara Betul seru Tokim Sian Kecuali kepandainya bisa lebih hebat daripada kami Inilah lain soalnya Habis itu, sekonyong-konyong empat di antara laksian itu terus menubruk maju Sekali cengkeram, seketika Leng Houtiong terpegang dan terangkat ke atas Begitu cepat gerakan keempat orang itu Sebelumnya juga tiada tanda-tanda akan menyerang Keruan Leng Houtiong tidak sempat menghindar Tahu-tahu kedua tangan dan kedua kaki sudah dipegang rat-rat oleh empat orang Hi, hi, jangan Lekas lepaskan teriak orang banyak Jangan khawatir Kami pasti takkan mencelakai dia Asalkan dia berjanji akan menyerahkan jabatan Beng cu kepada kami Tapi belum habis ucapannya Sekonyong-konyong Tokim Sian, Tokan Sian, Toki Sian, dan Tosip Sian yang memegangi Leng Houtiong itu Sama menjerit aneh dan terburu-buru melepaskan pemuda itu sambil berteriak-teriak Hi, hi, kau, kau memakai ilmu sihir apa Rupanya Leng Houtiong juga khawatir Keempat manusia dogol itu benar-benar melakukan sesuatu di luar dogaan dan benar-benar menyobek badannya Maka cepat ia mengerahkan Gipsing Tai Hoat yang telah diakinkan itu Seketika Tokok Sian itu merasa tenaga dalam mereka bocor keluar Semakin mereka hendak mengeram semakin cepat tenaga mereka mengalir keluar melalui telapak tangan Karena itu, saking kagetnya mereka lantas lepaskan Leng Houtiong yang mereka pegang Leng Houtiong juga lantas menghentikan ilmu saktinya itu Sekali loncat ia berdiri tegak di tengah kalangan Ada apa? Tanya Tolak Sian Ilmu, ilmunya benar-benar sangat aneh Kami tidak sanggup memegang dia Seru Toki Sian berempat Serentak bersoraklah orang banyak Semuanya berseru Nah, Tokok Laksian Sekarang kalian sudah tunduk Bukan kami tidak mampu memegang dia Sudah tentu kami tunduk Biarlah Leng Houtiong yang menjadi bengcu saja Seru Toki Sian berempat Melihat Tokok Laksian mau tunduk kepada Leng Houtiong secara sekarlah Meski tidak tahu sebabmu sababnya Tapi semua orang lantas tertawa gembira Kawan-kawan, kata Leng Houtiong kemudian Keberangkatan kita untuk menyambut pulangnya Sengkoh ini sekalian kita usahakan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang telah ikut tertawan di sana Tapi Siaulim Si adalah puncak tertinggi dari dunia persilatan yang telah diakui oleh siapapun juga Ketujuh puluh dua ilmu sakti mereka yang khas selama ini tiada tandingannya Namun jumlah kita sangat banyak Di sini saja sekarang sudah ada ribuan orang Belum lagi orang-orang gagah yang akan menggabungkan diri pula dalam waktu singkat Seumpama ilmu silat kita tidak dapat menandingi murid Siaulim Si Asalkan main kerubut saja sepuluh lawan satu juga Akhirnya kita akan menang Benar, benar seru gemuruh orang banyak Memangnya Hwasyo Hwasyo Siaulim Si itu punya tiga kepala dan enam tangan Sehingga sanggup melawan keroyokan kita akan tetapi perlu diingat Meski para taisu Siaulim Si itu menahan sengkoh setian lamanya Namun beliau tidak dibikin susah Taisu-taisu itu adalah orang alim semua dan mengutamakan walas asih Sungguh harus dikagumi Maka kalau kita sampai merusak Siaulim Si Tentu juga teman-teman Kang Ho akan mencela perbuatan kita yang menang dengan main kerubut Ini kan bukan perbuatan kaum kesatria sejati Sebab itulah, menurut pendapatku Kita harus pakai siasat ramah tamah dahulu dan kemudian kekerasan Jika kita dapat memujuk pihak Siaulim Si membebaskan sengkoh serta kawan-kawan yang lain untuk menghindarkan pertempuran berdarah Jalan inilah paling baik Ucapan Leng Ho Kong Chu cocok dengan pikiranku Seru Coh Jan Jiu Jika benar-benar bertempur Tentu akan banyak jatuh korban dari kedua pihak Tapi ucapan Leng Ho Kong Chu justru tidak cocok dengan seleraku Tiba-tiba Toki Sian menimberung Kalau kedua pihak tidak bertempur Tentu takkan jatuh korban Lalu apanya lagi yang menarik Leng Ho Kong Chu sudah kita angkat menjadi Beng Chu Maka segala perintah petunjuknya harus kita turut Seru Coh Jan Jiu Kami hanya menyatakan mengangkat dia sebagai Beng Chu Tapi tidak pernah mengatakan akan tunduk kepada perintahnya Kata Toki Sian Benar, urusan memberi perintah segala ini Biarlah kami Tokok Laksian yang melaksanakan saja Sambung Tokan Sian Semua orang menjadi gemas melihat kedogolan Tokok Laksian itu Banyak yang siap memegang senjata Asalkan Leng Ho Utiong memberi isyarat sedikit saja Serentak mereka akan menerjang maju untuk mencincang ke enam orang itu Betapapun tinggi kepandayan mereka rasanya juga takkan mampu melawan kerubutan orang banyak Maka Coh Jan Jiu berkata pula Apa yang harus dilakukan seorang Beng Chu Dengan sendirinya dia harus memberi perintah dan mengatur sesuatu Kalau dia tidak dapat memerintah Lalu namanya bukan Beng Chu lagi Kalau dia mau perintah boleh perintah saja Kenapa mesti ribut ujar Toki Sian dengan menyengir Leng Ho Tiong tidak ambil pusing lagi pada ke enam orang dogo itu Segera ia berseru Dengarkan kawan-kawan Kalau dihitung Masih ada tujuh belas hari lagi dari waktu yang kita rencanakan Yaitu tanggal 15 bulan 12 Karena temponya cukup Maka perjalanan kita ke sana tidak perlu tergesa-gesa Pula gerakan kita ini dilakukan secara terang-terangan Maka segala tindakan kita juga tidak perlu ditutupi Besok juga kita boleh beli kain untuk dibikin menjadi panji-panji Dengan tulisan yang jelas menyatakan tujuan kita ke Xiaolin Si Buat menyambut sengkoh Boleh pula beli beberapa genderang dan bunyikan sepanjang jalan Agar didengar oleh orang-orang Xiaolin Pei Bukan mustahil mereka sudah ketakutan lebih dulu sebelum kita tiba di sana Sampai jumpa